Intro Kepolisian sektor Medan Area Polrestabes Medan melaksanakan gerebek kampung narkoba di Jerman 15 Medan Denai dengan mengamankan 3 orang pria bersenjata tajam yang diduga pemakai narkoba. Polisi terus melakukan penggerebekan di lokasi ini karena tempat ini sering dijadikan transaksi peredaran narkoba dan perjudian. Walaupun telah digerebek Sabara Polrestabes Medan, namun masih ada yang nekat edarkan narkoba. Penggerebekan kampung narkoba ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Area Kompol Anjas Marah diwakili Wakapolsek Medan Area AKP Ferry beserta Kanit Reskrim Polsek Medan Area. Ketiga pria bersenjata tajam tersebut diboyong ke Mapolsek Medan Area beserta tiga unit sepada motor guna untuk penyelidikan polisi. GKN, Drepik Kampung Narkoba yang mana kemarin telah dilakukan penindakan oleh Sabara Polrestabes Medan. Di wilayah mana? Untuk wilayah, masih wilayah yang sama. Di Jermal 15 Ujung, karena garapan, berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai. Masih ada juga tadi yang apa ya, Dendek? Jadi, ini kita laksanakan pada saat waktu sampai di objek. Mungkin sudah ada bocor karena kita masuk dari depan. Namun kita temukan di lapangan ada tiga unit sepeda motor tak betulan. Jadi ada informasi sudah lari. Jadi kita amankan sepeda motornya. Jadi ada beberapa titik kita duga tempat yang merupakan sarang narkoba. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.